Belajar, Bekerja, dan Berkarya merupakan jargon acara talk show dan seminar yang diselenggarakan oleh karya anak bangsa yang berkolaborasi dengan SGE. Acara yang diselenggarakan di Aula Kampus SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya ini didukung oleh Dinas Provinsi Jawa Barat, BMPS Provinsi Jawa Barat, dan Okayama Institute of Language, serta disponsori oleh SOMPO Insurance Indonesia. Bertepat Rabu 8 Januari 2020, seminar dan talk show ini diisi oleh pemateri yang kompeten. Dedan Supardan selaku Pegiat Pendidikan, Rudi Subianto selaku CEO dan Founder SGE Indonesia, dan Ratna Indriani selaku Direktur SOMPO Indonesia. Selanjutnya, kegiatan talk show ini diisi dengan tanya-jawab yang dipandu oleh Kang Iang sebagai moderator. Dengan narasumber Rizka Sungkar selaku Direktur, Mr. Okamura Yasushi dari Okayama Institute of Language, dan Mr. Koji Yamakawa selaku Career Planner. Dalam sambutannya sekaligus pembuka acara, Dr. Haji Wawan selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tasikmalaya memaparkan, bahwa acara tersebut dihadiri oleh 200 siswa SMK, SMA, MA Negeri, dan swasta di Tasikmalaya. Ini luar biasa lah kesempatan yang dilakukan di SMK 2, keterkaitan dengan pemaparan, keterkaitan talk show ini, terutama memberikan wawasan terhadap anak-anak didik SMA, bahkan yang paling utama adalah SMK. Nah ini, dari hasil pertemuan ini, kelihatan anak-anak kami yang ada di wilayah kota Tasik, khususnya di KACER 12, ini memberikan suatu motivasi yang tinggi, dan memberikan harapan yang besar ke depan, terutama dalam meningkatkan pengetahuan. Nah sesuai dengan harapan kami, pengetahuan, keterampilan, dan sikap inilah yang tadi dipeparkan langsung oleh dari pihak Okayama, yang langsung dari pihak institut datang ke sini, yang dijembatannya oleh pihak SGE, kemudian dengan pihak Sopo pun sampai menyampaikan harapan-harapan ke depan, sehingga anak-anak kami, khususnya yang ada di wilayah KACER 12 ini, ini punya harapan besar untuk mengikuti program-program berikutnya. Yang lebih luas ini, ini kan prototipe lah boleh dikatakan, makanya hari ini kami undang dari SMA, SMK, alia negeri maupun suasana, kami undang setiap perwakilan yang targetnya 200, ternyata yang hadir kami tidak bisa bendung sampai 230 orang. Ini melebihi dari kuota. Nah ini salah satu bukti kami, keterbukaan kami di SMK 2, memberikan gambaran kepada masyarakat, kota Tasi khususnya, ini supaya bergabung dengan kami, supaya ke depan lebih maju pola pemikiran. Jadi kami tidak nyaman ketika, hanya yang tahu yang maju itu, analusin SMK 2 saya tidak mau. Ini biasanya nanti bisa di wilayah Jawa Barat, harapan kami begitu. Bahkan nanti ke tingkat nasional. Dalam kegiatan seminar dan talk show disampaikan, bahwa untuk belajar dan berkarya di Jepang, syarat yang pertama harus dipenuhi adalah fokus belajar untuk saat ini. Serta dapat menguasai bahasa Jepang dengan minimal pendidikan N4. Dan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi untuk mengupgrade bahasa sehingga mampu mendapatkan beasiswa. Indah Gita Aswati dan Hepi Daro Jatun sebagai peserta seminar dan talk show berharap. Semoga dengan terselenggarannya acara ini bisa memotivasi seluruh pelajar SMA dan SMK khususnya di Tasik Malaya. Dan semoga acara ini bisa menjadi acara rutin setiap tahunnya. Untuk acara hari ini sangat luar biasa di mana pelajar di Tasik Malaya diundang SMK Negeri Dokota Tasik Malaya untuk menghadiri acara talk show berkolaborasi dengan perusahaan Jepang. Untuk harapan saya, seminar itu jangan dilakukan hanya hal ini saja, tapi terus menerus dan juga kerjasama dari pihak Indonesia dan juga Jepang terus berlanjut. Diharapkan dengan adanya acara ini, siswa SMA dan SMK bisa lebih mempunyai target dan bisa lebih berpikir kritis, strategis, agar bisa menjadi lulusan SMK yang berkualitas. Dari kota Tasik Malaya, Jawa Barat, tim liputan Teams Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!